Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas. Hai. How's your life today? I'm fine. I'm fine. Alhamdulillah, I'm fine too. Oke, welcome back with me, Aizmariati, with the English lesson for grade 12. Before we start the meeting, let's pray together. Start. Finish. Oke, kelas. As usual, let's check the attendance for today. Anyone upset? Yes, mom. Who's that? Shazer and offer an offer, mom. Why couldn't they come? They have an offer, mom. Oh, I see. Thank you very much for your coming today. Oke, kelas. Now I have a dialogue, and I want you to try to pay attention to the dialogue. And now, I'm going to read the dialogue first. Oke, check it out. The dialogue is between Ali and Mrs. Budi. Hi, Mrs. Budi. What are you bringing there? It looks so heavy. Oh, hi, son. I've just come from the groceries to buy food supply for my family. Why did you go alone? Where's your daughter? Oh, she is in the hospital and will come late, so I decided to go to the grocery store. Would you like me to help you to bring the box? Oh, no, you don't need to do that. I don't want to bother you, son. Just go to school. No, not at all. That's very kind of you, son. With pleasure, mom. Oke, that's all the dialogue. Now, I have a question. What does the dialogue talk about? Anyone could answer, please? Me, mom. Going to the grocery store. Oke, good try. Any other one, please? Ayo, yang lain, siapa yang mau menjawab? Me, mom. Ali overheld to Mrs. Budi. Oke, cool. Can you give us the proof in the dialogue, Nopia? Bisa diberikan buktinya pada dialog itu yang mana? Can I help you to bring the box? Oke, exactly. Benar sekali. Jadi, itu adalah ungkapan untuk menawarkan bantuan. Oke. Thank you very much for your answer, Nopia. And I feel I need to give you this dialogue because the material for today is... Tahu kira-kira apa? Itu ya, betul. Offering help. And the goal of learning teaching activity for today is... Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah... Setelah menyimak sebuah dialog tentang menawarkan jasa... Peserta didik diharapkan dapat menerapkan fungsi sosial... Struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi interpersonal, lisan, dan tulis... Yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya... Sehingga mampu menyusun teks interaksi interpersonal, lisan, dan tulis sederhana... Yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya... Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar... Dan sesuai dengan konteks dengan penuh tanggung jawab, kerjasama, dan juga santun. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Oke, selanjutnya. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kesempatan penuh tanggung jawab. Penuh tanggung jawab adalah penuh tanggung jawab yang digunakan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Jadi, penuh tanggung jawab ini adalah... Ungkapan yang digunakan untuk menawarkan sesuatu kepada orang lain. Oke, and something here, maybe sometimes things or services. Jadi, things-nya itu bisa suatu benda, bisa juga suatu layanan. Oke. And then next, there are two kinds of the offering help expression. Oke, the first one is formal or polite ways. Oke, yang pertama jenisnya itu adalah jenis yang formal atau yang sopan. Oke, let's see the example. Kita lihat contoh-contohnya ya. Oke, yang pertama. Would you mind if I take you some drink? Apakah Anda keberatan jika saya mengambilkan minuman? Nah, ini salah satu jenis ungkapan menawarkan jasa yang sangat sopan. Jadi, kalau Anda ingin memilih ungkapan yang sangat sopan untuk menawarkan sesuatu, pilih dengan mengawalinya. Jadi, starting point-nya itu with would you mind if? Would you mind if? Nah, setelah itu baru diikuti dengan subjek I, lalu diikuti dengan predicate dan juga object. Nah, ini setelah I itu nanti silakan sesuai dengan konteks ya. Oke, and then next number two. Would you like me to give you any assistance? Nah, kalau yang ini, ini menggunakan ungkapan yang diawali dengan would you like me? Nah, setelah would you like me diikuti dengan to infinitive dalam hal ini dengan to give you any assistance. Maksudnya, apakah Anda menghendaki saya memberi Anda bantuan? Nah, itu. Ini nanti kamu harus perhatikan, jadi awalannya. Nah, would you like me? Nah, ini awalannya. Setelah itu baru silakan dipilih ataupun ditentukan sesuai dengan konteks. Oke, yang ketiga. Would you like some coffee? Nah, ini walaupun sederhana tetap ini sopan. Ya, tapi dengan menggunakan would you like saja. Lalu setelah itu diikuti dengan objeknya apa. Benda, kalau di sini bendanya apa. And then the last. Shall I help you to take care of these flowers? Nah, ini kalau tadi ibu katakan kan somethingnya itu bisa things, bisa suatu benda, bisa juga service. Nah, yang ini contoh yang service. Shall I help you to take care of these flowers? Perlukah saya membantumu untuk merawat bunga-bunga ini? Nah, itu kan yang ditawarkan adalah jenisnya layanan dalam bentuk service. Begitu ya. Itu saja untuk contoh formal. Nanti kalau untuk contoh-contoh yang lainnya masih banyak sebenarnya, tapi nanti ibu share langsung saja ke kalian. Oke, next. The second one. Tipe yang kedua itu adalah informal or casual. There are some examples for this. Yang pertama, Can I help you to make the assignment? Nah, di sini biasanya kalau yang informal menggunakan awalan can I. Can I help you to make the assignment? Apakah saya bisa membantu kamu untuk membuat tugas itu? Atau misalnya, Can I help out? Itu masih umum. Apakah saya bisa membantu? Atau, Do you need some help? Apakah kamu butuh bantuan? Or, Let me help you. Biarkan aku membantumu. Atau ada yang paling simple dengan menggunakan need a hand? Nah, di sini bukan artinya butuh tangan ya. Ini adalah sebuah item. Maknanya sama itu menawarkan bantuan. Maksudnya butuh bantuan. Nah, ini sebenarnya kalimat lengkapnya. Do you need a hand? Or, Do you want a hand? Tapi, Dalam situasi yang casual, Anda hanya bisa mengatakan, Bisa mengatakan dengan need a hand? Atau want a hand? Oke, Seperti itu. Oke, And then, After you know about the expression, Of course, You should know how to respond. Bagaimana meresponnya? Ya, In this case, There are two kinds of responding. Yang pertama, Accept offers, And then, Decline offers. Jadi, Sometimes maybe there is someone who offers you something, And you don't want to accept, Or want to accept. Ya, Mungkin suatu saat, Kamu tidak mau menerima, Ataupun, Tidak mau, Atau mau menolak. Begitu, Ya. Oke, Let's see the first one, Accept offers. Nah, Untuk menerima, Juga ada yang formal, Dan juga tidak formal, Atau casual. Nah, Kalau yang formal, Kamu hanya cukup mengatakan, Thank you very much. Thank you. That would be great. Oh, Yes, Please. I'd love to. Nah, Itu kalau yang formal. Kalau casual, You just say, Thank you. If you don't mind, I like it. Thanks. Oke, That's for casual. Begitu ya. And then, If you want to decline, Someone's offer, Ya. Sama disini juga, Kalau misalnya ingin menolak, Kamu juga bisa dengan, Bahasa yang resmi, Ataupun yang formal, Ataupun yang sopan, Atau juga yang casual. Nah, Kalau yang formal, Kamu bisa mengatakan, No, Thank you. I can manage. That's very kind of you. But, I should accompany my mother to see the doctor. Nah, Ini ada, Apa, Menolak dengan sopan juga. Jadi, Sepertinya awalnya mau menerima ya. That's very kind of you. Itu sepertinya mau menerima. Tetapi, Ada but. Setelah but, Itu diikuti dengan, Reasonnya apa, Alasannya apa. Itu sesuai dengan konteks. And then, If you want to respond, With the casual one, You just say, It's okay. I can do it myself. Don't worry. I'll do it. Or, No thanks. Nah, Dengan no thanks saja, Itu sudah cukup. Begitu ya. Oke, That's all for the material. Any questions please? Mengapa, Kata yang memakaisan, Tidak di akhiran S, Padahal kan memakai bu. Oke, Good question ya. Oke, Anyone could answer? Mungkin ada yang mau mencoba menjawab? Silahkan. Tidak ada? Oke, Well, Why don't we put S, Or E-S, At the end of the word? Like, Coffee, And then, Drink. Nah, Mungkin maksudnya, Kenapa tadi tidak, Itu apa, Kata kopi, Juga kata minuman, Itu tidak menggunakan S, Akhirnya, Padahal di depannya ada, Sementara kita tahu kan, Kalau ada S, Biasanya pakai S belakangnya ya. Oke, Do you still remember, With the material about, What's that right? The kinds of noun, Ya, There are three kinds of noun, Ya, Those are, Countable noun, And uncountable noun. Jadi, Kata benda itu ada dua jenis, Ada kata benda yang dapat dihitung, Dan ada kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, Bila kata benda yang dapat dihitung, Lalu ditambahkan kata sum, Sebelum kata benda tersebut, Maka, Kata benda tersebut harus memakai, Akhiran S, Itu ya, Tapi tidak untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Kalau kata benda yang tidak dapat dihitung, Walaupun di depannya, Ada kata sum, Ataupun any, Tidak bisa menggunakan S, Kenapa? Nah, Karena kata benda yang tidak dapat dihitung, Itu tidak bisa dibuat jamak. Seperti kata benda yang dapat dihitung tadi. Kenapa tadi kata benda yang dapat dihitung, Itu pakai S? Karena itu jamak. Dan kata benda dapat dihitung, Bisa dibuat jamak. Ya gitu ya, Jadi, Intinya begitu. Jadi, Kalau kata benda yang dapat dihitung, Itu bisa dibuat jamak. Kalau kata benda yang tidak dapat dihitung, Itu tidak bisa dibuat jamak. Kecuali takarannya. Jadi, Kalau yang dihitung itu takarannya. Kalau benda yang tidak dapat dihitung, Misalnya secangkir, Segelas. Gitu ya. Begitu. Oke. Any other question please? Ada pertanyaan yang lain lagi? Silahkan. Apakah kita bebas untuk memilih ungkapan yang mana saja yang kita suka saat kita berkomunikasi? Oke. Very nice question. Aduh, luar biasa ini pertanyaannya. Tadi ibu belum menyampaikan. Ini harusnya disampaikan ya. Bagus pertanyaannya. Tadi ibu kelewat. Jadi, Ungkapan offering help itu penggunaannya bagaimana? Bebas apa? Kita bebas memilih kapan saja, Dimana saja, Dengan siapa saja. Oke. If you want to use the offering help expression, Okay. You should pay attention to some points. The first one is social situation and then partner. Jadi, Ada dua ya. Ada situasinya dan juga lawan bicaranya. Begitu. Jadi, Kalau kita ingin menggunakan ungkapan dalam suasana, Misalnya kalau di party, Kalau lagi di kantin sama teman-teman, Kalau misalnya sama teman sebaya lagi ngobrol, Itu boleh kita menggunakan yang informal. Ya. Dengan bahasa yang casual. Tapi, Kalau misalnya dalam situasinya, Dalam acara-acara yang resmi, Misalnya kalau di kantor sama big boss, Kalau di kelas lagi belajar sama guru, Kalau di ruang guru misalnya sama ibu bapak guru, Kita harus menggunakan, Ungkapan yang formal. Ataupun yang sopan. Begitu ya. Jadi, Lihat situasi dan juga lihat orangnya. Begitu. Begitu. Oke. Next question. Ada lagi? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, We are going to go to practicing. To have practicing. Kita akan coba berlatih. Ya. Oke. Nanti kita akan coba berkolaborasi. Jadi, Satu orang nanti mengungkapkan offering help expression, And then, Satu orang lagi meresponnya. Sesuai dengan permintaan. Ya. Nanti di slide dilihat, Itu siapa, Kalau yang dimintanya itu, Ungkapan yang diberikannya itu yang formal, Lalu meminta responnya, Misalnya menerima, Nah, Meresponnya itu mesti sesuai dengan, Ungkapan yang diberikan, Dengan offering helpnya. Begitu. Ya. Oke. Are you ready for that? Oke, Let's go. For the first one, Would you please, Fuzna and Rajiv. Would you like me to help you, To look for your cat? Thank you very much. Thank you, Fuzna and Rajiv. Next, Lutvia and Bilda. Need a hand? No, thanks. Okay, cool. Ya, Very nice. Okay, Next, Nopia and Nisa. Shall I help you, To answer the questions? No, Thank you. I can manage. Okay, Keren, Keren. Oke, Kalian semuanya keren, Semuanya. Dan, Untuk materinya, Saya kirim, Saya pikir sudah cukup. Dan, Kalau nanti ada pertanyaan, Ada, Apa, Pemahaman-pemahaman, Yang kurang begitu, Meyakinkan, Boleh nanti ditanyakan lagi, Kalian boleh chat ibu, Ataupun, Lewat, Media sosial lainnya. Begitu. Oke, Before we, Close the meeting, I want to make a conclusion. Sebelum ditutup, Kita buat dulu kesimpulan. Come on, Who can make a conclusion, Please? Siapa yang bisa, Mencoba untuk menyimpulkan, Silahkan. Siapa? Oke, Nurul, Please. Jadi, Offering help adalah, Ungkapan yang, Yang di ucapkan, Yang diungkapkan, Untuk menawarkan, Bantuan kepada orang lain. Nah, Dalam offering help ini, Kita harus melihat situasi, Dan lawan bicara kita. Oke, Big thanks, For your help to conclude the material for today. Oke, And finally, Let's close this meeting with, Subhanakallahumma, Wabihamdika, Ashadu'ala ilaha ila'angta, Astagfiruqa wa'atubu ilaih, And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.